Sabtu 20 November 2021 pagi, Universitas Batanghari menggelar rapat terbuka senat dalam rangka wisuda diploma, sarjana, dan magister ke-50 tahun akademik 2021-2022. Wisuda kali ini merupakan pelaksanaan wisuda ke-4 dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengukuhan sendiri dilaksanakan di salah satu hotel ternama di Kota Jambi, di Jalan Soekarno-Hatta Pasir Putih, Kota Jambi. Prosesi wisuda ke-50 juga dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris, Perwakilan LL Dikti Wilayah 10 Eli Susanti, Kabit Pendidikan Kemahasiswaan LL Dikti Wilayah 10, serta anggota senat Universitas Batanghari. Universitas Batanghari mewisudai 515 orang dari 16 program studi yang ada di 5 fakultas di Universitas Batanghari. Dengan wisuda ke-50 ini, Universitas Batanghari telah menambah lulusan menjadi 15.584 orang. Dari 515 orang lulusan dengan rincian lulusan cincang pendidikan serata 2 atau S2 sebanyak 51 orang, lulusan cincang pendidikan serata 1 atau S1 sebanyak 452 orang, dan lulusan cincang pendidikan diploma 3 atau D3 sebanyak 2 orang. Dalam laporannya, Rektor Universitas Batanghari, Fahruddin Razzi, mengatakan, walaupun masih dalam kondisi pandemi COVID-19, Universitas Batanghari tetap melaksanakan wisuda ke-50 dengan penuh hikmat. Proses pembelajaran banyak dilakukan secara online, namun para wisudawan tetap bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Nah harapan kita memang mereka ini tidak lulus begitu saja tidak. Harapkan kita bagaimana dia punya peran di masalah kanan. Itu yang bagaimana kita ketahui. Nah nyatanya dalam saat tadi memang mereka punya peran semua dari masyarakat. Nah itu apa disampaikan tadi itu, kita berharap pula yang lulusan ini, jangan dia hanya karena dia orang sarjana, dia begitu mengatakan dirinya orang pintar, segala macam di masyarakat itu tidak boleh. Ya makanya kami, kami punya visi itu tentu ada ahlak mulia. Jadi ahlak mulia itu bagaimana dia punya sikap, adab, punya attitude yang disampaikan Webko Eli tadi tuh. Sementara itu Gubernur Jambi Al-Hari sangat mengapresiasi Universitas Batanghari, yang mana Universitas Batanghari merupakan salah satu universitas penghasil sumber daya manusia untuk pemerintah Provinsi Jambi. Berharap Unbari akan tumbuh menjadi perguruan tinggi yang kokoh dan kuat dengan kemampuan pendidik yang berkualitas. Pertama saya mengapresiasi dan bangga sekali bahwa hari ini Gubernur Jambi Al-Hari kembali menggelar wisudah yang ke-50 luar biasa. Karena itu pasti banyak SDM Jambi yang telah ditelurkan oleh Gubernur Jambi. Nah bayang, kalau karena itu kita berharap pasti bahkan SDM Jambi ini ada di pemerintahan, di politisi dan sebagainya. Nah dari itu kualitas, terima kasih banyak bahwa Umbari sudah banyak berkualitas untuk pembangunan SDM Jambi. Universitas Batanghari juga mewisudah mahasiswa asing dari program studi magister manajemen asal Korea Selatan bernama Kim Dae Jin. Sementara itu wisudawan termuda disandang oleh Suci Rahayu dari Fakultas Ekonomi, sedangkan wisudawan dengan usia tertua disandang oleh Herlina Adriani dari Fakultas Keguruan dan wisudawan terbaik kali ini diraih oleh Windy Fatmala dari Fakultas Ekonomi program studi manajemen dengan IPK 3,93. Saya ucapkan terima kasih untuk sivitas-sivitas Batanghari. Selama 4 tahun saya sudah melakukan yang mau disini. Para wisudawan ini diharapkan dapat menghasilkan generasi berahlak mulia, unggul, kreatif, dan inovatif untuk membangun kekuatan dalam keragaman di era revolusi industri 4.0 dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan visi Universitas Batanghari. Iqbal Jek TV melaporkan.